Halo Bobotoh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Pemain warisan Luis Mila berpotensi dipinjamkan Bagaimana nasib Levi Madinda di Persib Bandung Keputusan mengenai masa depan Tironi Delpino dan Levi Madinda masih menjadi sorotan utama dalam aktivitas bursa transfer Persib Bandung pada musim 2023-2024 Saat ini, kondisi Tironi Delpino masih terus dipantau oleh staff medis Menurut Raffi Ghani, dokter tim Persib Bandung pemain yang direkrut oleh Luis Mila tersebut telah bergabung dalam sesi latihan untuk mengevaluasi performanya Untuk pemeriksaan kesehatan, laporannya sudah lengkap Saya sudah mendapatkan termasuk hasil MRI-nya Semuanya sudah didapatkan, kata Raffi Ghani di lansir bolaspot.com dari kompas.com Tinggal kami lihat kenyataannya di dalam lapangan nanti Makanya saya sudah laporkan ke pelatih kepala untuk mengikut sertakan Tironi Delpino pada saat latihan supaya kelihatan masalah performanya Dia sudah penyebuhan cederanya di Spanyol Kami koordinasikan terus dengan Tironi Delpino dengan tim fisioterapi Spanyol Jadi pada saat datang memang tim fisioterapi Spanyol menginginkan dia untuk adaptasi dulu Kami lakukan adaptasi Di dalam suratnya, setelah tanggal 21 Oktober dia bisa berlatih bersama dengan tim Alhamdulillah, dia kayaknya bisa mengikuti semua program yang diberikan pelatih tambahnya Untuk penentuan nasibnya, pelatih Persib Bandung Bojanhodaklah yang berhak mengambil keputusan Masalah dia dipinggirkan, yaitu hak pelatih tambahnya Bojanhodak dalam kebimbangan menentukan nasib Levi Madinda dan Tironi Delpino Levi Madinda yang dipinjamkan dari Johor Darul Ta'zim mulai jadi andalan di lini serang Persib Bandung karena sudah mencatatkan 11 pertandingan dan mencetak 1 gol Masa peminjamannya segera berakhir pada Desember 2023 Di sisi lain, Bojanhodak tak cukup menatap menarik kembali pemain warisan Luis Mila Tironi Delpino yang baru cedera ACL Bos Persib Bandung, Teddy Cahyono membuka opsi peminjaman Tironi Delpino Namun hal itu tetap harus dengan persetujuan Bojanhodak Tidak tahu, Tironi Delpino tidak dipakai Apakah nanti akan dipinjamkan atau tetap dibayar kali gajinya Kalau tidak bisa sampai dipinjamkan, kata Teddy Cahyono Belum diputuskan nasib Tironi Delpino karena dia juga kan belum pernah main juga Ikut apa yang Bojanhodak katakan saja Sampai akhir November kan pendaftaran pemain ditutup Ya, ikut saja karena sama pasti kami selalu ikut Apa kata Bojanhodak tambahannya Sementara itu, Levi Modinda mengunggah instastory bersama agennya pada selasa 24 Oktober 2023 Kemungkinan, pemin asal Gebon itu sedang mengurus sesuatu mengenai nasibnya di Persib Bandung Belum diketahui apakah ia bakal dipermanenkan Persib Bandung dipanjangkan masa peminjamannya Atau kembali ke Johor Darul Takzim Seusai masa peminjaman awalnya Heboh, Rizky Rido pindah ke Persib Bandung Bergabungnya Rizky Rido dari Persija Jakarta ke Timau Bandung Membuat heboh media sosial Bahkan, tidak sedikit bobotoh yang mengharapkan rumor tersebut menjadi kenyataan Terlebih, Rizky Rido selain pernah bersama dengan Rian Sapaan Akrab Rahman Irianto di Timnas Indonesia Keduanya pernah bersama saat memperkuat Persebaya Surabaya pada musim 2020-2022 Saat dikonfirmasi perihal tersebut Rian menjelaskan bahwa unggahan foto kebersamaan dirinya dengan Rizky Rido Dan Edo Febrian Syah saat berseragam Timnas Indonesia hanya sebuah candaan semata Ia pun mengaku tidak menyangka bahwa unggahan tersebut akan membuat heboh hingga saat ini Enggak, bukan kode Itu cuma bercanda saja Memang momen Rizky Rido lagi kartu merah jadi suka bercanda Jadi banyak yang kepanasan gara-gara Rizky Rido Ujarnya sambil tertawa saat ditemui usai latihan Persib Bandung di Stadion Gelara Bandung Lautanapi Kota Bandung Rabu 25 Oktober 2023 Rian menunturkan bahwa keakrapan dirinya dengan bag milik Persija Jakarta tersebut sangatlah kental Apalagi keduanya memang putra daerah asal Surabaya Dan juga rekan satu kamar saat Timnas Indonesia menggalar pemusatan latihan Kita orangnya memang suka bercanda Apalagi saya memang sekamar dengan Rizky Rido di Timnas Jadi memang suka bercanda seperti itu Jadi teman-teman di media sosial Netizen dianggap udah biarin aja Ucapnya Manisa estatis di kebersamaan keduanya saat memperkuat persebaya Rahman Irianto dan Rizky Rido tercatat pernah bermain bersama dalam 24 pertandingan Sementara di Timnas Indonesia U23 Keduanya bermain bersama dalam 7 pertandingan Serta berhasil mempersembahkan Piala AFF U23 tahun 2018-2019 Dan mendali perunggu pada ajang ASEAN Game tahun 2021-2022 Di sisi lain Kepindahan Rizky Rido ke Persib Bandung pun tampaknya sulit terwujud Di bursa transfer pada musim nanti Hal tersebut mengingat durasi kontrak Rizky Rido bersama Persija Jakarta Yang ini sampai dengan 30 Juni 2026 Jikalau ingin mendatangkan Rizky Rido secara permanen Maka Persib Bandung harus merogok kantong lebih dalam Untuk menghentikan rilis klausul kontrak tersisa Biaya transfer dan biaya kontrak awal Opsi paling memungkinkan hanya dengan proposal Peminjaman saat dengan akhir musim tahun 2023-2024 Akankah alasan bercanda yang dilakukan keduanya Berbuang menjadi kode Dan berakhir menjadi kenyataan Keduanya membela tim yang sama Di komponisi Liga 1 musim ini Layak kita nantikan Doktor Tim Persib Bandung Raffigani Membeberkan kondisi tiga pemin yang sebelumnya Sempat beberkan cedera yakni Edo Febriansyal, Febriharyadi, dan Zalnando Doktor berperawakan tinggi besar tersebut Memberikan sedikit kabar baik Soal ketiganya yang sudah bergabung Dalam sesi latihan Selasa 24 Oktober 2023 Raffigani mengatakan Ketiga pemin ini Sedang berjalani adaptasi Untuk bisa berahap Semua program latihan Yang diberikan tim pelatih Edo sudah mengikuti Semua program yang diberikan Semua tim pelatih Terus yang masih penyesuaian Febriharyadi Tapi Alhamdulillah Bisa mengikuti Semua materi yang diberikan tim pelatih Ungkap Raffigani Dikutip dari laman resmi Porsi Bandung Dikutip dari laman resmi